Kita boleh menjadi apapun yang kita inginkan, namun jangan sampai kita melupakan jatit diri kita dimanapun kita berada. Hai teman-teman, sedang apapun kita, apapun profesi kita, ingat, kita bukanlah orang lain, jadi kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Terkadang, inilah yang seringkali sulit berpura-pura menjadi orang lain agar disanjung, agar diperhatikan, agar dihargai oleh banyak orang. Namun, itu bukanlah kita yang sebenarnya, dan terkadang kita melakukannya dengan hati yang berat tanpa ada rasa ikhlas dalam diri kita. Sehingga, itu pun akan terus menjadi berat untuk diri kita, hal itu akan selalu menghentui diri kita, tidak usah berupaya terlalu serius untuk menjelaskan dan menerangkan pikiran-pikiranmu kepada seseorang. Tidak usah beralasan kepada siapapun, dan tidak usah terlalu berlebihan ingin menerangkan orang lain. Menjadi diri sendiri pada dasarnya mengacu pada perasaan damai dengan diri sendiri. Sejatinya, manusia memang merupakan makhluk sosial dan tak pernah bisa hidup sendiri, namun bukan berarti tak bisa hidup mandiri. Menjadi diri sendiri terjadi bukan saat semuanya bisa kamu lakukan sendiri, namun saat ini kamu bisa berdiri di atas hidupmu sendiri. Di era digitalisasi, diperlukan filter yang tinggi untuk memaknai menjadi diri sendiri atau be yourself. Kita jangan terlalu berharap pada orang lain, menuntut orang lain untuk selalu arif dalam segala hal. Tak ada manusia sempurna di dunia ini, apalagi sempurna di mata orang lain, sangat mustahil. Kembali pada persoalan bagaimana cara menjadi diri sendiri, rumusnya sangat sederhana. Mulailah dari diri sendiri, artinya kita dituntut untuk mempunyai komitmen yang menunjukkan sikap yang terpuji. Kita boleh saja berharap kebaikan dari orang lain. Namun pada saat yang sama, seyukiannya muncul pula kesadaran bahwa harapan yang sama juga akan disematkan orang lain pada diri kita. Begitulah sejatinya hidup. Ada hukum alam yang harus dipatuhi. Untuk bisa menerima, kita harus memberi. Untuk bisa memetik, kita harus menanam. Pernahkah kita punya suatu pendapat, tetapi memilih untuk mengurungkan bicara karena pendapat kita berbeda dengan orang lain? Bahkan memilih menyukai sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai hanya karena orang-orang menyukainya. Saat kita memutuskan untuk menjadi diri sendiri, pastinya kita tidak akan takut mengekspresikan diri. Hal ini terjadi karena kita tidak lagi takut pada opini orang lain. Contohnya, memulai dari hal yang sederhana seperti bagaimana cara berbicara, cara menyampaikan pikiran melalui tulisan di media sosial, dan semua hal yang bisa kita lakukan sehari-hari. Justru, arti be yourself, yang hakiki adalah cara kita berkontribusi terhadap orang lain dengan cara kita sendiri. Be yourself berarti mengekspresikan diri sendiri, bukan ekspresi orang lain. Jangan pernah meragukan diri sendiri, mungkin kita tidak seperti apa yang orang lain harapkan, itu bukan masalah. Setiap orang pasti memiliki kekurangannya masing-masing, dan itu bukan masalah yang serius. Justru, kekurangan itulah yang akan membuat kita menyadari bahwa manusia itu tidaklah sempurna. Namun, jangan sampai ini menjadi beban hidup. Jadi, kita ingin menerapkan be yourself, berarti kita harus mampu dong menilik kembali dan memperbaiki kekurangan diri, sehingga kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Seperti kata Gordon Alport, manusia yang sehat secara psikologis akan terus mengembangkan dirinya menjadi versi yang lebih baik. Karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya dalam dirinya sendiri, terdapat berbagai hal-hal yang sangat sulit dihilangkan. Untuk itu, jadilah diri sendiri dengan versi terbaikmu. Jangan lupa subscribe channel kami yang lain untuk mendapatkan informasi terkait berita seputar Indonesia di Mitra Post News, update informasi teknologi di Kamarkos, dan cerita horor di Pojo E. Pati. Terima kasih telah menonton!